Mempersiapkan ngaji kitab Kasifatus saja dikarang oleh Sheikh Nawawi. Sheikh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah, juga meninggal di Mekah. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu tidak apa-apa kamu mondok di Mekah, di sana, tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Jadi artinya bawa manhat, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbak Mun, Semua Rasul diutus itu pasti sesuai kultur, sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat. Meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu Nabi. Di mana-mana Nabi itu mengajak ketauhid, ajaran yang benar. Dan dulu Nabi itu tidak punya polisi, tidak punya densus. Jadi tidak bisa Nabi nyuruh yang tidak setuju tangkap itu tidak bisa. Tapi punya Tuhan. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya ada. Dulu itu tidak ada polisi, tidak ada pengadilan. Sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Seksar. Seksar. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu. Punya keamanan, punya macam-macam. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umannya tidak percaya. Kalau beliau seorang Nabi bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali. Mungkin beberapa terputus ya. Tapi terputus cerita ini. Ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran. Anda tetap tidak iman ini. Ini tiga hari lagi pasti ada adab. Tiga hari ada adab itu, delalah masyarakatnya itu kepikiran. Jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip. Rumahnya Nabi Yudhis itu diintip. Gak agak aneh. Diintip, delalah orangnya gak ada. Gak ada itu kalau Quran bahasakan abakoh. Abakoh itu mingkat. Mingkat itu pergi gak pamit. Itu bahasanya abakoh itu mingkat. Meskipun kita gak mungkin membahasakan Nabi itu mingkat. Tapi dibahasakan tindakan kan gak mungkin. Karena gak pamit. Jadi harus dibahasakan mingkat. Quran sendiri bahasakan abakoh. Nah cara berpikir masyarakat gini. Kalau kampung ini mau dibalik sama Allah. Mau ada adab. Logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah. Pergi. Padahal Nabi Yudhis pergi ini bukan karena takut adab. Mangkal. Seniai sui gagal, semingkat aja. Jadi ada yang mingkat itu ada dalilnya. Karena dulu itu kalau mangkal itu. Suami yang mangkal istri itu harus mingkat. Istri harus mingkat. Dulu itu ya boleh maksudnya. Boleh itu ya kalau darurat ya mingkat-mingkat sedikit. Sudah gak apa-apa. Nabi Yunus itu mingkat tadi abakoh itu. Abakoh itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit. Kalau orang Jawa bilang mingkat. Itu sebetulnya sangking mangkalnya. Sangking emosinya beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung. Berarti mau ada adab. Betul itu. Dan efek positif dari teori itu. Teori kultur tadi. Kalau ada ada pasti dia pertama yang lari. Kayak Dukun itu. Kenapa kita gak percaya Dukun nomor itu. Itu kan paling yang minta nomor. Dulu ada SDSB itu. Forecast itu kan paling salam tembliknya kan 100 ribu. Padahal dulu Forecast itu berapa? Kalau menang. Kan miliatan ya juta. Itu untuk kultur kita agak percaya Dukun kan. Ngapain ngumpulin uang 100 ribu. Kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri. Itu kan. Jadi. Orang itu mesti punya teori umum. Untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya. Kalau ini gak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani disitu. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga. Mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen. Karena di tanah tetangga. Dirobokan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri. Satu dua batu yang dulu hasil nyuri. Saat itu juga dirobokan. Dikembalikan sama mempunyai. Wah hari itu. Semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan. Jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet. Tobatnya orang punya utang. Terus istighfar itu kan ribet. Kan ribet itu. Punya utang. Terus minta maaf. Itu kan ribet itu. Harus diselesaikan. Toba. Toba diterima sama Allah. Batas akhir. Finis dari harusnya ada adab. Misalnya Senin selasa rebuk. Harusnya rebuk itu sudah kena adab. Ternyata rebuk itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran. Kampungnya itu kena adab tidak. Dilihat dari jauh ternyata tidak. Tambah. Kecewa dia. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh. Karena saya ada kepembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong. Dibunuh. Padahal Nabi Yunus mengumumkan. Nanti rebuk ada adab. Kira-kira gitu. Ternyata rebuk itu tidak ada adab. Makanya dia sudah dibatas kampung. Kembali lagi. Kembali menggat lagi. Karena nanti pulang pasti dibunuh. Karena dia ada kepembohong. Ya kena masyur itu. Terus dia ikut. Nelayan sekenanya. Yang penting lari dari kampung. Ikut nelayan sekenanya. Zaman itu. Ini seorang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ketauhid. Zaman itu. Para nelayan itu kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu. Kok mau tergelam. Itu pasti ada yang mengingat. Hanya mengingat itu pergi tidak terhormat. Terus. Nah dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur. Sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini. Kalau menyemplungkan salah satu. Kan tidak adil di undi. Ternyata keluar dia. Nabi Yunus. Terus mereka tahu. Ini orang tidak pantas dikorbankan. Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunnah itu unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling nyantik. Itu memang aturannya. Aturannya gitu. Tidak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu. Tangan-angan di pemimpin L.U. Yusin gitu. Maksudnya. Jadi pemimpin L.U. Pesak keriting itu kan piye gitu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya. Terus dari nasabnya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain shalika itu ya paling ganteng. Karena ya dibully kan. Sofartidnya jadi Nabi. Jenelek kan ribet. Kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus. Dia akhirnya ditenggelamkan. Dibuang. Karena beliau seorang Nabi. Fauta komahul khut. Beliau ditelan ya. Iltikom itu tidak digigit. Ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah. Ditelan. Iltikom itu ditelan. Karena beliau seorang Nabi. Di dalam batnil khut itu. Di perut. Itu dia wiriden. Dan barukannya wiriden itu. Perut ikan ini menjadi mesjid. Dia nyaman. Di situ nyaman. Karena terus. Ngalami karomah lah. Andikan wali itu ngalamin karomah. Nah kesimpulan dari cerita ini itu apa. Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para Nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang melolah itu semua. Saya ulang lagi. Allah yang melolah itu semua. Makanya terus. Dua kultur ini. Kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa. Nabi Yunus ya dikasih sanksi Allah. Karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak. Karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini. Karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu. Kok di rumah. Ingin menyaksikan adab. Itu masyarakat mesti gak percayakan ada adab. Kalau ada adab kok dia di rumah. Jadi. Unik. Allah cara melolah masyarakat itu unik. Dari keunikan-keunikan cara Allah ini. Kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu Tauhid. Ilmu Tawakal. Ilmu Spasrahanang Mengeran. Karena. Kemarin. Pas Pak Yusuf sama Ibu Sulis. Soan saya itu. Beri cerita. Agama itu. Milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia. Itu ya teori saja. Tetap. Semua itu di tangan Allah. Ya saya. Saya saat itu cerita. Misalnya saya ditanya. Ini besi. Materi besi dengan kaca itu kuat mana. Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan. Menghasurkan besi. Menetapkan. Kaca ini tak simpan. Akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan. Saya hancurkan itu. Andai kan si. Si yang menjawab tadi. Tahu rencana saya. Mesti kuat bilang. Kuat kaca. Makanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat. Malah musnah. Pitik yang gak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu. Punya rencana di. Hancurkan. Sementara ayam enggak. Gue rame-rame dunyum. Sehingga. Ya sudah. Nah agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga. Ini cerita-cerita Nabi. Sehingga Nabi itu. Kadang gak tahu bedanya. Antara sesuatu yang punya. Data. Punya. Apa ya. Perangkat-perangkat. Untuk menuju A misalnya. Itu gak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini. Pontai itu lahir dari betinanya. Dari indukannya bisa. Ya bisa. Lahir dari batu. Jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya. Bukan dari turman diri. Nabi. Itu mesti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya. Mata air itu keluar dari bumi. Kedalaman 7 meter. Bisa. Keluar dari sini. Dari meja. Jawabannya ya. Bisa. Karena Nabi itu sangking dekatnya Allah. Tahu betul bahwa perangkat di dunia ini. Tidak bisa mendekati Allah. Semua itu keadaan Allah. Logika yang terbangun Nabi itu. Sebenarnya. Gampang ya. Kalau kita teliti itu. Makanya gampang itu. Sesuatu yang benar itu. Pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji Tauhid. Biar tidak terlalu berteori itu. Karena kalau saya cerita uang. Pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tidak beri contoh. Tidak nih. Supaya nanti kalau sampai suatu saat meninggal. Ketemu Munkarnakir itu. Tahu. Tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Tak warai tekniknya. Bocorannya. Eh bocorannya tadi. Makanya ada cerita. Agama ini. Baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal. Bisa ditangkep parosidi. Tapi agama ini. Pertanyaan Munkarnakir dibocorkan semua kiai. Itu tidak ditangkep. Harusnya kan rugi. Karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu manrok buka. Tuhanmu siapa. Agama muamah. Itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu tidak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD. Sekolah SMP. Bocorkan soal itu dianggap kriminal. Bocornya boleh. Harusnya boleh. Pastinya kalau menuruti teori itu. Harusnya boleh. Mau pertanyaan Munkarnakir selesai dibocorkan. Tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi tidak ujian kalau mau. Kalau dibocorkan itu. Tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi tidak ujian kalau mau. Kalau dibocorkan. Dibocorkan. Kurang apanya. Baiknya agama ini. Pertanyaan sepenting itu. Dibocorkan. Dan kiai-kiai tidak ditanggap. Sama Munkarnakir. Ada itu. Saya ulang lagi ya. Supaya kita ingat Fitroh Salimah. Soal Anda modern Monggol. Tapi. Saya sebagai kiai akan mengajari kalian tentang Fitroh Salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama. Ini misalnya kertas. Ini lempengan baja. Kalau kamu beragama. Geter serangan jenengan. Karena bisa saja. Geter serangan jenengan. Karena bisa saja. Kertas ini. Arsip nasional. Baja ini tidak niatkan. Tidak luluhkan. Tidak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong. Ya secara materi. Harus ditambah. Secara materi. Kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan. Geter serangan jenengan. Monggo. Nah. Di sini yang mulai orang lupa. Itu karena selalu menjawab. Pasti kuat baja. Kata pasti ini. Yang akhirnya orang menghilangkan. Teori beragama. Berdasar logika. Berdasar logika. Nah akhirnya para nabi. Para wali itu. Ditanya. Saya punya kitab. Karangannya. Abdul Hamid. Orang-orang alim. Kitab. Itu dulu saya ngaji. Lama sekali. Sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu. Dijebak hukum adat. Wadah adat itu ya. Tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur. Jadi ayam. Normal itu. Ya tadi. Indukan onta. Melahirkan onta. Normal itu. Indukan sapi. Melahirkan sapi. Tapi kalau para nabi itu bilang. Ya agak normal. Gak normal artinya. Tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan onta. Tahu apa. Tentang onta. Dia punya kekuatan apa. Bisa melahirkan onta. Bisa menciptakan onta. Di perutnya. Bisa ada jantungnya. Ada paru-parunya. Ada khususnya. Dia bisa apa. Di situ ada tangan Tuhan. Karena para nabi cara berpikir gitu. Melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan onta itu sama. Sama-sama mungkin mengeluarkan onta. Sehingga seketika nabi soleh ditanya. Bukti apa kekuasaan Tuhanmu. Apa bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini. Jawabannya nabi soleh ya bisa. Wajib-wajib ya bisa. Dan mujizatnya nabi soleh masyur itu. Keluarlah onta dari batu. Karena secara teori ya tadi. Coba onta indukan apa seorang profesor. Apa seorang ilmuwan. Sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya. Kan tidak juga. Telur bisa apa coba. Ong gobloknya ya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam. Dia bisa apa. Nah para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya. Nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok. Makanya nabi Muhammad ketika di padang pasir. Suat-suat bingung gak ada air ya nabi santai aja. Ini gimana nabi gak ada air nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya. Iya. Senabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya. Karena nabi itu gak tahu bedanya antara ini mungkin dan gak mungkin tuh. Tahu nya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan gak. Wah daerah gini gak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini. Malah berteori macem-macem. Karena kan gak ada Tuhan. Jadi kalau orang gak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya gak wali-wali. Itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah gak mampu bikin air di situ. Tapi kalau nabi santai aja. Makanya nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa. Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Normalnya api ya membakar. Di padang pasir normalnya ya gak ada air. Normalnya batu ya gak ngeluarkan ontar. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang anda lihat. Tetap dibalik itu ada kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya gak tahu. Oksigen itu masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ya kita udah ikut bikin paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita gak bisa. Melola kehidupan itu gak bisa. Nah kalau sama gak bisa nanti setelah mati juga gak. Gak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang melola juga Allah. Ketika mati juga yang melola. Bedanya apa? Nah ini disini terus kita dilatih. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa melola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gak jelap ya. Gak jelap orang-orang yang kepedean itu. Kalau kamu top, jangan mati. Itu. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Dimana-mana mati itu gak top. Ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan. Kamu tarik lagi supaya kamu gak mati. Mati itu gak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati. Jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus. Itu dikotok sama aku. Tapi orang itu lupa bahwa. Nah ketika sehat begini kita seakan-akan melola kehidupan. Nah gara-gara merasa melola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati. Di kuburan ngapain ya. Terus nantornya gimana, kerjanya gimana. Ya udah usah begitu. Nah ini disini pentingnya Tauhid. Orang dilatih berpikir al-kholkul awwal. Afa'ayina bil-kholkil awwal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut. Kul yuhi hal-lazi ansaha awala marah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macem-macem. Tapi andekan anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasanya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah. Ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah kekuasaan Allah tanah yang benda mati, bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya. Kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah disini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngentikan. Jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali. Karena manusia pertama yang bernama Adam, yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak jagal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendit, dijadikan macam. Karena tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi yang ngertikan, kalau kamu sholat sunat atau beribadah, sebaiknya jangan di tempat yang sama. Biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andekan Anda Nabi Adam itu tidak akan jagal seperti itu. Karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi matang bisa melihat, jadi telinga bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal. Afayi nabil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan fitrah. Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang, Tidak mungkin Nabi Isa itu tidak anak zina. Ibu kok tanpa bapak. Anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, Inna masalahi saintawai kamasali. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam. Tanpa ibu tanpa bapak. Nah ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang, Kul yuhi haladzi ansaha awala marah. Awala marah itu kamu harus berpikir. Ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini masa suatu saat terus hilang, hancur. Tidak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya tidak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah swanahu wa ta'ala. Nah disini kenapa paham-paham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena sangking mungkin kerang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Dimana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan gak mungkin bumi yang ada, kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Masuk sesuatu yang ada, disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari. Pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super, atau kosa prima, terus kiai dalam wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati kodim. Kodim itu harus lebih dulu atau awal. Makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu, cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan, berarti babak kamu gak ada Tuhan. Karena Tuhannya terlambat datang. Itu langsung. Oh iya ya kalau. Ya kan berarti babaknya dia tanpa Tuhan. Kan Tuhannya baru kemarin. Aktenya baru diurus. Aktenya baru diurus itu Tuhannya ini. Makanya Fir'aun itu. Akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan. Punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu, punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini sebut, Banyak yang diam-diam ini iman. Karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu gak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya, ya dibilang gak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang kau terapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa. Terus sebelum ekskusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat. Keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh. Jadi kan lari saja. Ya kan gak bisa disebut pengkhianatan. Kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat. Besok Musa tangkap dibunuh. Iya Nabi Musa. Paginya sebelum di itu. Musa, saya di malam ikut rapat. Dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh. Kamu lari saja sekarang. Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu, Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda gak saya khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya disini terus ada ulama-ulama kayak, kayak banyak lah termasuk di Indonesia. Kayak Pak Kureshiha apa ya. Yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri. Karena merasa kebenaran sejati itu gak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju. Saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss. Saya ini kan orang Indonesia. Tapi pengagum negara Swiss, Sweden. Negara di sana itu makmur, ustertim. Bagaimana saat tetap mencintai Islam. Yang secara lahir itu, kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu. Dia tanya, cara ingat Allah. Ya memilih Islam kira-kira gitu. Terus berita, tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera. Itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya gak bikin air. Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu gak bikin oksigen. Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah. Bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, okelah. Kedua, ketiga, tiga, 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 tiga. Hanya dia sadar. Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu. Pikiran kita, oh presidennya hebat, menterinya hebat. Tata sosialnya hebat. Oke gak apa-apa. Muji manusia itu gak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah subhanahu. Nah tak ada. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada. Apa artinya kehebat manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macem-macem. Nah maksud saya ngaji di sini. Ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi atata khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshi wa mitata kalimati Subhanallah wa bihamdihi atata khalqihi wa ridha nafsihi